Halo, bergabung kembali bersama Kak Wawan di channel Balofisika.com Oke teman-teman, kita akan membahas selanjutan dari soal penerapan hukum Newton ke-2 Oke, bagaimana sih soalnya seperti apa? Oke, kita lihat disini variasi yang lain ya Biasanya katronnya cuma masa 1, masa 2, katronnya 1 Nah ini kita tambah katronnya ada 2 Ada P1 dan ada P2, katronnya ada 2 Nah, jadi P1 yang ini diikat disini, tali yang satunya, yang satu lagi dibiarkan disini, lepas gitu Oke teman-teman, kasusnya seperti apa? Kita lihat, ini nomor 7 ya Jadi kita telah membahas 6 soal yang sebelumnya, itu tentang hukum Newton ke-2 Ini yang ke-7nya, variasi yang lain Sebuah bedah dengan masa M1, yang ini, oke Pada meja horizontal tanpa gesekan Nah, disini belum ada kayak gesek, teman-teman Jadi, variasinya belum terlalu sulit Masih biasa aja, oke Masa M2 melalui katron abad P1 Ya, P1 yang ini, oke Dan masa M2, oke Dan katron Terikat P2, oke Tanpa gesekan berubah dengan masa M2, oke Melalui katron abad P1, oke Kemudian, pertanyaannya adalah Jika A1 dan A2 adalah persebutan Nah, jadi A1, nah Si A1 punyanya M1, oke Kemudian A2 punyanya M2 Berturut-turut tertanya Tentukan hubungannya, hubungan yang terjadi atau terdapat di antara keduanya Wah, hubungannya apa? Hubungannya baik-baik saja Oke, bukan, nah itu Jadi, kita akan melihat hubungannya Misalkan, si A1 dengan A2 itu hubungannya seperti apa sih Kemudian, dan yang terakhir adalah B, nyatakan tegangan tali Nah, kita akan mencari tegangan tali, teman-teman Dan yang terakhir, pencepatan A1 ya A1, A2 itu Di dalam M1, M2, G Nah, ini Jadi, A1 itu nanti sama dengan Bla 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 M1, M2, G Jadi, jawabannya harus dinyatakan dalam variable ini Oke, teman-teman Nah, ingat untuk membahas Hukum Newton kedua Kita terlebih dahulu Lebih baik Menuliskan Diagram bebas Diagram bebasnya Nah, itu akan membantu Penyelesaian soal-soalnya Lebih mudah, teman-teman Oke, kita jawab ya Jawab Jawab Oke Nah, kita gambarnya di sini saja lah Oke Nah, teman-teman Kita gambarkan diagram benar bebasnya Nah, pertama Benda M1 dulu M1, teman-teman Nah, ini benda M1 Nah, benda M1 Karena dia Punya masa Berarti punya G dan kita kasih ke bawah Teman-teman Punya M1, G Nah, gitu Benar bagian normal Atas ya Oke Ya, bagian normal M1 Oke, ini benda M1 M1 Kemudian apa lagi Nah, tidak ada GKC kan Berarti tidak ada GN ke sini Ke kiri ya Nah, tetapi dia ada Ditarik oleh sebuah tali ya Kita namakan misalkan T1 Nah, ternyata teman-teman Tali yang di sini Sama tali di sini Beda tegangannya Kenapa? Karena dia Ditarik oleh Kontrol yang berbeda Dan Tidak ada hubungan Jadi, tali di sini sama di sini Tidak ada hubungan yang ternyambung Tidak nyambung satu tali Berarti talinya berbeda Oke Jadi, kalau misalkan ini Narik ke sini Ini T2 Nah, kalau yang ini itu T1 Oke Nah, ini T1 Nah, kemudian kita pinjau si Katrol P1 Oke Kita pinjau katrol P1 Nah Katrol P1 yang mana? Yang ini Oke Nah, si katrol Nah, katrol P1 Itu akan ditarik oleh Tiga gaya Oke Gaya yang pertama apa? T2 Jadi, tali ini akan Si katrol ini Ditarik oleh P2 Oleh tarik apa? Oleh tiga gaya T2 Kesini Nah, ke kanan T2 Kemudian Dia akan ditarik Si katrol yang ini P1 Ditarik ke kiri Oleh siapa? Oleh katrol T1 Yang ini T1 T1 Nah, ini teman-teman Nah, T1 nya Beda arah Oke Jadi, dia akan ditarik ke sini Teman-teman Nah, jadi Jadi, ada T1 Ada T1 Jadi, T1 nya ada 2 Oke Oke Kemudian, apa lagi? Kemudian, kita pinjau Katrol P2 Boleh Kita pinjau Katrol P2 Oke Nah, kalau katrol P2 Ditariknya cuma oleh 2 gaya Yang pertama oleh T2 Ke kiri Nah, kemudian Ditarik ke bawah Ini oleh apa? Oleh katrol lagi Oleh tali Oleh Menterganan tali lagi Berarti T2 Untuk katrol P2 Yang terakhir adalah Yang ini Kita pinjau M2 Pinjau Benda M2 Nah Benda M2 Gayanya cuma 2 Yaitu Gaya yang Gravitasi ke bawah Kiwat masa Oke Kemudian oleh T2 Ke atas Nah, seperti ini Teman-teman Untuk Dianggap Benda bebasnya Oke Kemudian kita lanjutkan Jika A1 dan A2 Percepatan Oke Nah, kita akan mencari Berapa sih A1 Berapa sih A2 A1 siapa? A1 itu adalah Percepatan M1 Nah, ini A1 disini Ini A1 A2 siapa? A2 adalah Percepatan M2 Oke A2 kesini Eh, kok M2 A2 ya Nah, kita akan mencari Hubungan A1 dan A2 Nah, teman-teman Coba teman-teman Perhatikan ya Ke sini Buat tahun terakhir Katron Katron Sorry Benar M1 M1 Bergeraknya Bergerak Nah, jadi ini Ceritanya udah Tersama-sama ya Udah bersama-sama Jadi, katron P2 Eh, sorry Katron P1 kan Disini Dia punya Percepatannya sama dengan A2 ya Karena ditarik Kalau T2 Jadi, ini A2 Ini A1 Jadi, kalau A1 Sampai sini Nah, sampai si Tawingnya Jadi, yang bergeraknya Hanya si M1-nya Jadi, kalau katron ini Sama ini Katron ini sama M2 Itu A2 Teman-teman Nah, jadi M1 Bergerak Ke kanan ya Dengan percepatan A1 Menempuh jarak berapa Menempuh jarak 2X Teman-teman Kenapa 2X? Nah, coba perhatikan Saya gambar disini ya Oke Nah, coba lihat teman-teman Kalau M1 Dia Ini Ini gini teman-teman Nah, ini M1 Kalau M1 Udah bergerak Dia bergerak disini Kalau M1 itu Geraknya gini Kesini Sejauh X Si taliknya juga Bergerak sejauh X Teman-teman Jadi, si M1 bergerak Kesini Sejauh X Nah, si taliknya itu Akan Menarik Si T Apa? Si talik Ditarik oleh T1 ini Sejauh X juga Artinya Jarak yang ditempuh M1 itu 2X Teman-teman X di sini Dan X yang di atas Jadi, seret Usara juga seret Tuh Jadi, jarak yang ditempuh Jaraknya adalah X1 itu Sebenarnya 2X Teman-teman Beda Kasusnya dengan Si Ini Apa namanya ini Katrol Katrol mah Dia udah bergerak Kesini Sejauh X saja Sejauh X Jadi, kalau ini bergerak Sejauh X Ini juga sejauh X Tapi, kalau M1 Ada X nya di atas Yaitu Si taliknya Akan ditarik ke kiri Nah, si taliknya Ditarik ke kiri Akibatnya Kalau kita bandingin X2 itu Sama dengan X2 Nah, hanya X saja Nah Seperti kita punya perbandingan Oh, X1 Dibanding X2 Adalah 2 Nah, kenapa Buat AK X1 Karena Kita akan tahu Hubungan X Dengan percepatan Kita ketahui Bahwa dalam BLBB Teman-teman V0 T Ditambah Setengah AT Kuadrat Ini masih Tahu teman-teman ya Berarti ada hubungan X Dengan A Nah, hubungannya apa? X Berbanding lurus Dengan A Oke, kalau gini Sudah tahu Berarti ya sudah Saya analogi A1 dibagi A1 Dibagi A2 Sama dengan 2 Berarti hubungannya apa? A1 Sama dengan Nah, hubungannya ini Teman-teman Jadi A1 Sama dengan 2 A2 Itu hubungannya Ternyata Hubungannya adalah 2 kalinya dari A2 A1 itu adalah 2 kalinya dari A2 Oke Itu Jawaban dari Sama A Oke, jadi jawabannya ini A1 Sama dengan 2 A2 Oke, kita akan menjawab Nomor B Dan C Oke Kita akan hapus dulu Yang sebelah sini ya Ini teman-teman Catat Silahkan Nanti Saya akan mencoba Membahas untuk nomor B Oke Ini Dihapus dulu Ternyata Oke Ini sudah barusan Jadi A1 itu Sama dengan 2 A2 Oke, sorry Pada yang jatuh Oke Biasa Ini Gayarnya Agak Malor Oke Sip Nah Oke Berarti Dari Persamaan barusan Kita tahu Bahwa A1 Ingat Barusan teman-teman A1 itu Sama dengan 2 A2 Ini saja Dicatat ya Oke Nah untuk menjawab Nomor B Tegangan tali Kita lihat disini Oke Lihat Kita lihat di Benda M1 Benda M1 Jadi Tinjau Benda M1 Oke Berarti Sigma Fx Sama dengan Sigma Fx Benda 1 Sama dengan M1 Dikali A1 Sigma Fx Di benda 1 Ada apa T1 Aja Berarti T1 Sama dengan M1 Kali A1 Kali A1 Yang ini Persamaan 1 Oke Kita tinjau Cutrol Yang ini Cutrol P1 Oke Tinjau Tinjau Cutrol P1 Oke Sigma Fx Sama dengan Nol Nol Kenapa Nol Karena Sikatrol itu Apa ya Ini Masanya Tidak ada Teman-teman Sikna Fx itu M dikali A M dikali A Nah Dia punya percepatan Sikatrol Tapi Sikatrol itu Tidak bermasa Teman-teman Akibatnya Kita abaikan Masanya Sehingga Sikatrol itu Seolah-olah Tidak punya Kesembandingan M kali A Sehingga Kita punya Hubungan T2 ke kanan T1 nya 2 ke kiri Berarti T2 nya Min 2 T1 Sama dengan Nol Berarti T2 nya Adalah 2 T1 Kita lanjutkan Ke Yang mana Teman-teman Yang ini Kita tinjau P2 Sorry M2 Kita tinjau Benda M2 Oke Benda M2 Benda M2 Yang bawah Berarti Sigma Fy Sama dengan M2 Dikali A2 Sigma Fy nya Siapa Yang Searah gerak Positif Berarti M Yang 2 G Dikurangi Yang Tarik ke atas T2 Sama dengan M2 A2 Nih Ada Berperusahaan Teman-teman Ada 3 persamaan 3 persamaan Lihat Saya Atau saja Udah Beres Oke Oke Teman-teman Nah Dari Ketiga persamaan Ini Sebenarnya Kita Sebentar lagi Akan Menyelesaikan Mencari Berapa Apa A dulu Ya Eh A1 A2 nya Udah Tadi Yang ini A1 A2 nya Kita T dulu Nanti A1 A2 nya Terlihat Kita T dulu T1 Dari Dari Mana Teman-teman Nah Dari Sini Dulu M2 G Ini T2 nya Dikati Jadi 2 T1 Jadi Yang Ini Oke Pesanan 3 Oke Menjadi M2 G Min T2 nya Saya Udah jadi 2 T1 M2 Dikali A2 Seperti ini Mengikuti Teman-teman 2 T1 Nah 2 T1 Nah Kemudian Kita lanjutkan Ke A2 nya A2 nya Tadi apa A2 nya Mana Oh iya Sorry Si A1 ini Saya ubah dulu Dia menjadi A2 T1 Sebenarnya M1 A1 nya Tadi 2 A2 2 A2 Atau Saya ubah Jadi 2 M1 A2 Nah Si T1 nya Oke Berarti Apa Berarti Saya punya A2 Teman-teman Nilai A2 Yang ini Jadi A2 Adalah Yang ini Teman-teman T1 Per T1 Per 2 M1 Nah Dari sini Dari sini Oke Sehingga Saya bisa lanjutkan Yang ini Berarti M2 Dikari G Min 2 T1 nya Mana Oke T1 Tetap Boleh T1 Dulu M2 Oke Ado nya Apa Ado nya Ini Oke T1 nya Boleh 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 Sama Sama Gimana Sama Gini Boleh Tapi Kita Mau Mencari T1 Jadi M2 A2 Di mana A2 Ini M2 Kali T1 Per 2 M1 Nah Ini 2 M2 Min 2 T1 Oke T1 2 Kali T1 T1 nya T1 nya T1 nya T1 nya Umbang 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 M2 G Min 2 T1 nya Disini 2 M1 A2 2 M1 A2 Nah Jadi M2 T1 Per 2 M1 Oke Kemudian A2 Disini Kita Umbang M2 G Min 2 Dalam kurung 2 M1 Dalam kurung A2 nya T1 Dibalik Lagi 2 M1 M2 T1 Dan 2 M1 Nah Berarti Yang ada T1 T1 Minggir Kesana Jadi M2 2B nya Sederhanakan M2 G Semenen A2 Disini Nanti Coret 1 T1 nya Sama Sama M1 Saya Keluarin T1 Per M1 Saya Keluarin Tinggal M1 Diatas Tinggal 2 M1 Ditambah Ini Sisanya M2 Per 2 Nah Ini Hampir Selesai Kita Ingin T1 Berarti Kalau Ingin T1 Yaudah Petik Oh T1 Itu Adalah M1 M1 Dikali M2 Per Ini 2 M1 Ditambah M2 Ber 2 Dikali G Nah Ini Kita Buat 2 M1 M2 Ber Yang bawahnya Jadi 2 A2 Keatas Jadi Ini Jadi 4 M1 Ini Tetap M2 Klik G Sebenarnya Ini Penyerahanaan Aja Taman Taman Duanya Nanti Naik Naik Keatas Jadi 2 M1 M2 Ber 4 M1 Tambah M2 Sebenarnya Sampai Sini Juga Sudah Lain Aja Jadi T1 Sudah Dapat Jadi Dia Untuk M1 M2 Dikali Aja T2 Mana T2 Ada 2 T1 Berarti Kalau T2 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 Itu Dua Kali T1 Ini Berarti 2 M1 M2 Ber 4 M1 Tambah M2 Dikali G Jadi 4 M1 M2 Ber 4 M1 Tambah M2 Dikali G Ini Adalah T2 Kemudian Kalau A1 A2 Gampang Juga Karena Nilai T Udah Ada Tadi Udah Dapat A2 Nih A2 Nih 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 T1 Itu 2 M1 M2 Ber 4 M1 Tambah M2 G Oke Nah Dibagi 2 M1 Dibagi 2 M1 Ini kan Dibagi Dibagi Soret Yang atas Tuh Jadi tinggal M2 Di atas M2 Dikali G Per M1 Tambah M2 Nah Ini A2 Kalau A1 A1 Itu Dua Kali A2 Oh Berarti A1 Salah M2 M2 Per 4 M1 Tambah M2 Meter Persepanan Kuadrat Boleh Meter Persepanan Kuadrat Ini Newton Newton Oke Teman-teman Ini Newton Boleh Oke Itu saja Yang dapat Kakak Sampaikan Di dalam Pembahasan Soal yang lain Dari Hukum Newton 2 Oke Penerapkan Hukum Newton 2 Di Variasi Soal yang lain Itu Tentang Patron Dan Masa Yang Masa M1 Dan M2 Oke Dukung Terus Channel Ini Agar Secara Memberikan Ilmu-ilmu Yang Permanfaat Di dalam Fisika Dasar Oke Sampai Jumpa Dengan Kesempatan Salam Fisika Datuk Dadah